Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman pada video kali ini Saya akan menayangkan proses dan juga cara meluruskan post-up Dan juga bijakan rem kaki ini yang bengkok ya teman-teman Jadi disini kanan kiri bengkok ya teman-teman Bisa simak pada video ini Ini pada bagian kiri juga Proses nalengnya tidak bisa dimasukkan ke belakang Dan biasanya ini diakibatkan Karena habis terjatuh Karena menabrak sesuatu ataupun tertabrak ya teman-teman Baiklah langsung saja pada proses pengerjaan Simak terus video berikut sampai selesai Baiklah teman-teman sebelumnya akan saya jelaskan dulu Dimana letak titik bengkoknya pada rem ini disini ya teman-teman Jadi letak bengkoknya di sebelah situ Dan pada bagian post-up yaitu terletak pada bagian ini ya Nanti yang akan dipanasi Jadi sebelum dipanasi atau diluruskan Dilihat dulu bagian mana yang bengkok ya teman-teman Baik disini yang saya kerjakan dulu adalah pada bagian rem Jadi di atas ini keluar airnya ya teman-teman Jadi di dalam ini ada airnya ya teman-teman Dan jika airnya tidak dibuang Maka proses untuk memanasi itu Jadi sulit atau lama ya teman-teman Jadi solusinya saya harus keluarkan dulu airnya dengan cara Mengasih lubang pada bagian bawah Dengan saya kerintai ya Teman-teman bisa lihat sendiri ini airnya sudah mulai keluar Dan ini harus dihabiskan dulu ya airnya Biar keluar dulu nanti agar proses pada saat memanasi jadi lebih cepat Dan ini nanti akan saya tutup kembali dengan last Baik setelah dirasa airnya sudah habis Baru kita lanjutkan lagi proses memanasi ya teman-teman Pada saat proses memanasi ini yang perlu diperhatikan yaitu arah api ya teman-teman Jangan sampai mengenai bak mesin Jadi kita arahkan ke bawah Baik setelah dirasa sudah panas Selalu kita paskan ya teman-teman Pada posisi yang nyaman Posisi semula ya Baik ini saya rasa sudah pas Dan lanjut pada proses selanjutnya Yaitu kita luruskan atau kita paskan pada bagian post-up yang bengkok tadi ya teman-teman Teman-teman bisa lihat bagaimana cara memanasi pada bagian post-up ini Pada titik yang bengkok Dan sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah arah api ya teman-teman Kita harus fokus pada titik yang dipanasi dan juga arah api Jangan sampai mengenai bak mesin ya kalau bisa ya Disini diusahakan sampai memerah ya teman-teman Agar proses mengepaskan atau mengatur posisinya bisa mudah Disahakan sampai memerah Baik jika dirasa sudah cukup memerah Baru kita cepat-cepat untuk menata ya agar tidak mengeras kembali Jadi kita harus fokus pada posisi kita perhatikan Kurang maju atau kurang ke atas atau kurang ke bawah Kita setel ya mumpung masih panas masih ringan ya pada saat ditata Kita paskan dari arah atas dilihat sudah lurus apa belum Dari belakang juga kita lihat Terlalu atas atau kurang ke bawah Teman-teman bisa ngira-ngira sendiri ya Kita bisa dipaskan ya Dan ini pada bagian pengamannya juga ditata Baik ini saya rasa sudah lurus nanti teman-teman bisa melihat hasilnya Kita lanjut pada proses poster pada bagian kiri ya teman-teman Ini juga mengalami masalah bengkok ke belakang Teman-teman bisa lihat seperti ini ya Dan ini nanti titik yang dipanasi pada bagian sini ya teman-teman Pada bagian ini ya Nah ini nanti dipanasi karena titik bengkoknya ada disitu Dan poster bengkok pada bagian kiri ini mengakibatkan Proses naleng pada saat memasukkan ke belakang ini terhalang ya teman-teman Baik langsung saja pada proses pengerjaan Simak terus video berikut sampai selesai Caranya sama ya teman-teman Kita panasi sampai memerah Dan tetap hati-hati Fokus pada titik yang dipanasi Dan juga arah api Jangan sampai apinya mengenai ban atau bahan-bahan plastik ya Jangan sampai juga mengenai per nanti bisa rusak pernya Baik disini sudah mulai memerah ya teman-teman Dan siap untuk ditata atau dipaskan Jadi seperti ini proses meluruskannya Kita memakai pipa Kita masukkan ke ujung besi posternya ya teman-teman Baik jika dirasa sudah pas Kita cek ya teman-teman Kita lihat dari atas Ini tampilan dari atas ya teman-teman Sebelumnya post-up ini Pingkok ke belakang dan sekarang sudah lurus ya Dan ngeceknya disamakan dengan 4 bagian kanan Jika dirasa sudah lurus Berarti itu sudah pas ya teman-teman Dan ini saya cek pada persenalingnya Jika dimasukkan ke belakang juga sudah aman Dan ini tampilan hasil akhir ya teman-teman Setelah saya kasih karet Jadi pada bagian kanan seperti ini Ini bagian post-up dan juga bijakan rim sudah Seperti semula ya teman-teman Secara jarak Dan pada bagian samping kiri juga aman Baiklah teman-teman Kiranya demikian apa yang bisa saya tayangkan pada video kali ini Tentang cara meluruskan atau membenahi post-up yang bengkok Beserta rimnya ya teman-teman Semoga apa yang saya tayangkan pada video kali ini bermanfaat Dan terima kasih sudah menikmati video ini sampai selesai Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!